Setelah mengganti modul suncan atau modul power line, speaker aktif polytron malah dengung. Dia berbunyi tapi dengung yang membuat kita tidak nyaman. Jadi kami akan memberikan solusinya teman-teman. Itu adalah contoh modul yang kami sudah perbaiki, yang kami ganti modul seperti ini. Dan akan kami tunjukkan bagaimana caranya. Jadi ini ada modul, modul speaker aktif yang sudah hancur kami beli ya. Ini kami beli online. Kemudian kami ganti untuk konten ini, akan kami ganti dengan suncan. Dan ini adalah cun kontrolnya. Dan semua ini belum terpasang. Karena modulnya sudah kami ganti. Jadi perlu kami jelaskan sedikit seperti ini. Ini disambung saja pada modul polytronnya seperti ini disambung saja. Ini terserah kita ya. Mau dipasang lewat sekring, trafo, sekring seperti ini ya. Kemudian yang harus kita perhatikan itu... Line in, line out, ini semua harus nanti kita pasang kembali. Ini adalah 220-nya dari saklar belakang. Yang akan dipasang seperti ini sehingga waktu dikasih on, dua-duanya bisa hidup. Dan ini kabel-kabel inputnya. Akan kami jelaskan sedikit. Jadi sangat gampang. Dan ini adalah cun kontrolnya. Yang tegangannya akan kami ambil dari modul aslinya. Banyak karena sudah menjadi masalah kan diganti. Power modul amplinya diganti. Dan ini kami ada tutorial. Sehingga tidak dengung. Ini dia kencang tapi tidak dengung. Jadi kita lihat ini ada tegangannya. Plus min-nya untuk modul. Untuk cun kontrol. Dan ini untuk light power-nya yang kabel ini. Untuk light power. Kita pasang pakai power yang dari modul. Tegangannya ini ambil dari modul yang ini. Selanjutnya kita... Akan kami ini ya. Kita lihat saya bereskan dulu ini sehingga rapi bisa kelihatan. Dua-dua puluhnya yang ini. Masuk. Ini kabelnya. Kabel dua-dua puluhnya. Jadi begitu kasih hidup. Dua-duanya hidup. Jadi cun kontrolnya dari modul ini. Ini cun kontrol akan hidup. Tidak akan kami kasih hidup ya. Dan ini juga hidup. Sankin ini juga hidup. Jadi kita hidupkan dulu. Ini saklar belakangnya sudah kami hidupkan. Jadi tinggal kami colok saja. Kita rapikan dulu. Supaya kelihatan real ya. Supaya kelihatan real. Kameranya kami sesuaikan dulu. Seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman. Masalahnya hanya dengung. Cuman kualitas suaranya akan luar biasa. Jadi untuk super bass, bass, triple. Semua akan menjadi kencang. Ini setelah kami colok. Bluetoothnya juga hidup. Load powernya hidup. Semuanya normal. Seperti ini. Jadi modul ini power supplynya kami perbaiki dulu. Sehingga. Supply tegangan untuk cun kontrolnya. Ada. Sehingga bisa kita gunakan. Jadi teman-teman. Tutorial kami kali ini. Sangat sederhana. Seperti ini. Ya itu sudah hidup. Tidak ada masalah. Kami rasa tidak ada masalah. Tinggal kami matikan dulu. Dicabut. Dan ini speakernya. Itu kabel. Kabel speakernya. Ini line in-nya. Ini line in-nya. Line in untuk ke sun can. Jadi line out dari tune control. Untuk disambung ke line in-nya. Amplifier sun can. Supaya. Tampilan. Video nya bagus. Kami rapikan kamera sedikit. Seperti ini. Ya. Seperti ini ya. Jadi teman-teman. Begitu. Ini adalah tekniknya. Misalnya. Power rakitan. Power supply nya dengung. Karena trafo kualitasnya buruk. Jadi solusinya seperti ini. Modul aslinya jangan kita buang. Jadi line in-nya ini. Tinggal kita sambung. Jadi ini sudah kami buat. Konektor-konektor ini. Line in-nya sun can. Line in-nya. Salah ya. Yang itu speaker. Ini ya. Yang ini. Ini ke speaker. Sudah kami buatkan colokannya. Seperti ini. Oke. Seperti ini saja. Biar. Rapi. Dan ini line out. Dari tone control. Jadi mudah-mudahan video ini. Bisa membantu. Jika. Speakernya dengung. Dikasih hidup. Pertama dengung. Jadi ini kami kasih hidup lagi. Setelah kami kasih hidup. Dia normal. Seperti ini. Jadi sama sekali. Tidak ada masalah. Tidak ada problem. Tidak ada problem. Sama sekali. Dan. Suaranya. Tidak ada dengung. Teman-teman. Jadi line in-nya kita pasang. Seperti ini ya. Jadi line out dari tune control. Pasang ke line in-nya. Modul sun can. Seperti ini. Kita pastikan bagus. Jadi seperti ini saja. Dan semuanya baik-baik saja. Jadi kelihatan ya. Ini saya kelihatan. Perlihatkan. Biar rapi. Tinggal nanti ini diisolasi lagi. Dan ini nanti disambung ke modul. Dan modul-modul ini sudah jadi ya. Ini seperti ini. Teman-teman. Ini yang penting ya. Line in-nya ke sun can itu. Dan ini adalah ke speaker. Jadi ada speaker untuk yang pasif dan aktif. Ini kami pasang ke speaker pasifnya. Setelah kita pasang seperti itu. Akan kami coba. Kami coba hidupkan. Hidupkan lagi. Bermasalah atau tidak. Kita lihat. Normal. Semuanya berjalan dengan baik. Seperti ini. Jadi teman-teman. Sangat mudah. Kalau dia dengung. Itu berarti power amplifier-nya. Power supply-nya. Itu arusnya kelebihan. Jadi begitu dicolok. Dikasih hidupkan. Langsung dengung. Jadi power sun can-nya langsung hidup. Ini setelah kita cabut. Mati ya. Jadi coba mati hidup. Mati hidup. Oke. Dan ini modul-nya. Kita lihat. Kami balik. Jadi seperti ini. Semuanya dicabut. Yang hidup cuma ke tune control. Yang ini ya. Kita cabut semua. Headsing-headsing-nya. Kita cabut semua. Biar rapi saja. Jadi kelihatannya rapi nanti ya. Jadi. Cuma dua kabel ini. Ke power. Dua kabel ini ke tune control. Untuk power-nya tune control. Tegangannya tune control. Yang itu saja yang dipakai. Dari modul itu. Sehingga input dari trafo ini tidak mendengung. Karena input-nya terlalu kuat. Ini input-nya kecil ya. Karena ampere-nya kecil dari modul aslinya. Jadi kecil saja. Tidak menimbulkan dengung. Jadi sudah seperti ini teman-teman. Tampilannya seperti ini saja. Sangat simple. Jadi kalau ada power yang kecil. Amplifier. Power. Apa namanya. Power supply yang kecil ya. Yang switching. Bisa kita pakai. Untuk hidupkan tune control. Sehingga tidak dengung. Karena ini. Ini juga yang dulu kami pakai. Hasilnya bagus. 12 dan 5. Yang ini. Karena ada yang dengung juga teman-teman. Setelah kami videonya katanya dengung. Dipasang begini dengung. Pakai trafo kotak. Jadi solusinya seperti ini. Modul lama dipakai. Sebagai tune control. Untuk menghidupkan amplifier yang ini. Ini yang ini ya. Karena sering jebol. Katanya begitu. Kebanyakan begitu. Daripada pusing diganti. Pakai amplifier ini. Dan trafo kotak. Jadi teman-teman. Untuk solusinya seperti itu. Dan ini kami isolasi dulu. Yang tegangan 220 ini. Jadi kalau masih jeduk-jeduk. Tinggal dipasang kapasitor kan. Di inputnya. Ini. Ini trafo ini kan. Kalau kasih hidup. Jeduk-jeduk. Itu banyak kok tutorialnya. Anti jeduk. Dipasang kapasitor. Setelah kita isolasi dia. Oke. Yang ini juga nanti kita akan pasang. Kita bereskan dulu yang ini. Line input. Apa semua ini kan. Harus dipasang. Seperti ini. Seperti bawaan pabrik. Kita pasang dia. Dirakit lagi. Dirapikan semuanya. Semua konektor-konektor. Konektor-konektor ini kita pasang. Tinggal kita sesuaikan. Karena ini hanya di paralel saja ini ya. Line in ke sini. Ini videonya. Gitu ya. Video ini nanti di paralel gitu ya. Jadi teman-teman. Sebenarnya. Kalau dia dengung. Itu masalahnya. Karena cun kontrol. Inputnya. Kebesaran arusnya. Jadi. Input. Yang masuk ke sankian. Itu kebesaran. Langsung dia dengung. Seolah-olah langsung hidup. Ada. Semacam. Ada input. Jadi dia dengung. Dengan metode ini. Yang sudah kami lakukan. Sama sekali. Tidak ada dengung. Dan mudah. Bagi teman-teman. Sehingga hasilnya menjadi luar biasa. Jadi seperti ini penampakannya. Kami hidupkan lagi. Tinggal dicolok. Karena powernya sudah kami hidupkan langsung ya. Tombol powernya. Jadi semuanya sudah terpasang. Cun kontrolan juga bekerja normal. Tinggal kita. Input. Dari bluetooth kan. Dari handphone. Karena bluetoothnya juga sudah hidup. Jadi sederhana seperti ini teman-teman. Dan hasilnya. Menurut kami sangat luar biasa. Baik super bass. Bassnya sudah tidak ada masalah lagi. Tidak duk-duk-duk gitu ya. Banyak kan rusaknya ke situ kan. Dan ini yang kami cobot. Biar rapi. Jadi kalau teman-teman mau pasang. Biar rapi. Kelihatannya rapi. Keren. Dilepas semua. Sehingga tinggal power supply-nya saja yang hidup. Dan semuanya berjalan lancar. Sudah beberapa saat. Tidak ada masalah. Ini dicoba kasih cabut. Terus dihidupkan lagi. Seperti teman-teman ya. Sebelum kita kasih input audio. Kalau saat tanpa input juga bagus. Tinggal kita. Koneksi bluetoothnya. Jadi segampang ini teman-teman. Dan menghasilkan hasil yang luar biasa. Kita cabut lagi gitu ya. Masalah tidak. Nanti dihidupkan lagi. Oh oke. Normal. Karena kalau sudah ditutup. Dia bermasalah kan pusing. Nah ini setelah kita coba. Dengan bluetooth. Kita kasih kecil volume-nya. Dan akan kita lihat. Kira-kira hasilnya bagaimana nih. Speaker aktif ini. Terima kasih telah menonton. Semuanya setiap. Tinggal kita tutup. Semuanya sudah dirapikan seperti ini. Tinggal kita tutup. Dan rapi teman-teman. Yang ini yang harus kita perhatikan ya. Jadi estetikanya harus tetap seperti ini. Jadi teman-teman. Video sederhana ini. Semoga bisa menjadi inspirasi. Teman-teman. Oke teman-teman. Ini tinggal kita coba kedua-duanya. Dan hasilnya sangat memuaskan. Karena tidak dengung sama sekali. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.